selamat pagi sahabat ternak menunjukkan beberapa pilihan bahan yang nantinya digunakan untuk pakan tambahan pada kambing khususnya kambing jawa ya teman-teman pakan tambahan yang sering digunakan bagi para peternak di tempat saya ataupun di daerah porogo lah di daerah porogo itu teman-teman ternak sering sekali menggunakan beberapa bahan ini untuk digunakan sebagai pakan tambahan untuk kambingnya yang pertama adalah ini teman-teman kasut kedelai seperti yang sudah saya videokan sebelumnya kasut kedelai ini sering sekali saya gunakan bahkan saat ini saya tetap menggunakan kasut kedelai untuk pakan tambahan kambing karena apa kasut kedelai ini mengandung banyak sekali protein serta vitamin lainnya yang sangat mendukung untuk kebugaran kambing serta untuk mempercepat perkembangannya maka dari itu teman-teman apa ternak di desa saya di lingkungan saya sendiri dan teman-teman saya sendiri juga menggunakan pakan tambahan kasut ini kasut kedelai ini ataupun kulit ari kulit kedelai ini kedelai impor teman-teman jadi beda kalau kita bandingkan dengan kedelai lokal untuk apa kasut kedelai ini juga ada gridnya gridnya itu nanti akan tergantung dari harga jadi untuk kasut kedelai yang ini ini merupakan grid B ya ya grid B grid B itu artinya kasutnya itu medium artinya yang tidak terlalu bagus yang tidak terlalu jerak saya juga sering menggunakan yang grid B ini artinya ini teman-teman jadi kalau grid B ini memang agak utuh agak utuh dan tidak tercampur dengan seperti ranting-ranting seperti ini ranting-ranting itu tapi ini aman teman-teman jika kita berikan terhadap kambing yang terpenting grid terkecil dan tidak terlalu tebal ada juga yang grid C yang grid C itu yang lembut selain itu juga banyak sekali campuran ranting-ranting seperti ini kalau ini masih aman ya teman-teman digunakan itu ini kasut gelay yang ini kalau dikasih air itu bisa mengembang teman-teman maka dari itu grid ini juga menentukan kebanyakan teman-teman pertanak memilih yang grid B standar ini karena harganya juga standar selain itu juga aman untuk diberikan ke kambing ada juga yang grid A yang grid A itu ukuran ukuran untuk ini ukuran kasutnya ini lebih besar dan utuh selain itu juga ada tambahan seperti bubuk ataupun kayak susu itu jadi lebih apa ya lebih maksimal untuk kambing setiap hari saya berikan ini berikan kasut setelah itu ada ini menergedelai oke untuk menergedelai ini saya juga pernah menggunakan teman-teman ini sebenarnya sangatlah bagus sekali untuk pengemukan pengemukan serta untuk breading ya tapi kendalanya saya pada prosesnya untuk memberikan pakan dengan menergedelai ini perlu proses terlebih dahulu jadi kita harus merebusnya terlebih dahulu setelah itu kita kasihkan ke kambing karena ini keras teman-teman tuh jadi kalau tidak direbus terlebih dahulu kasihan kambingnya tapi ini proteinnya sangatlah besar sekali untuk kambing selain itu juga ada vitamin lainnya sangatlah cocok untuk pemberiannya saya kasih tahu kita bisa mencampurkan kasut kedelai dengan menergedelai ini tapi yang ini lebih baik direbus terlebih dahulu sedangkan yang kasut ini di berikan dituangkan air yang mendidih secara otomatis nanti akan mengembang setelah itu kita campur dengan apa menergedelai ini kalau menergedelai ini harganya berapa per kilo 4.000 jadi teman-teman tidak perlu satu kilo untuk satu kambing ini cuma membutuhkan berapa ya setengah kilo kemungkinan kurang kalau dicampur dengan kasut kedelai ini soalnya ini mengembang teman-teman ini walaupun kecil nanti setelah teman-teman rebus jadi mengembang kayak setengah kedelai itu ini kedelai impor ini sangatlah bagus sekali bagi teman-teman yang bisa fokus untuk ternak dan ada waktu untuk proses pembuatan comboran yang melalui proses rebus bisa menggunakan pakan seperti ini ini namanya menir ataupun potongan kecil-kecil dari kedelai impor jadi kedelai impor itu sebelum diproses nanti disorter terlebih dahulu yang kecil-kecil itu dijual ke peternak kayak gini jadinya kayak gini seperti ini juga ini kan kulit tarik kedelai tapi kedelainya bukan kedelai lokal kedelai impor setelah itu teman-teman juga bisa memberikan bekatul bedanya katul halus sama kasar apa lebih ke ukuran masih beda oh lebih ke ukuran kalau yang kasar itu lebih campur ke lebih ke kasar lebih ke banyak oh itu kata penjualnya itu kalau kata penjualnya yang ini kan kasar ini bekatul kasar ini benar bekatul tapi ada campuran merangnya kalau ini murni bekatul dedak 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 bekatul halus kayak gini jadi teman-teman kalau kambing itu biasanya kasih bekatul halus tidak bekatul kasar saya juga pernah menggunakan untuk katul halus ini nanti untuk proses pemberiannya juga bisa langsung dicampur ketiga-tiganya ini kan harganya cuma 3 ribu cara mengulahnya gitu katakanlah kita kasihkan berapa ounce untuk katulnya ini berapa ounce berapa ounce jadi ketemunya tidak terlalu banyak nanti juga bisa dibuat campuran biasanya kalau teman-teman ternak di desa saya itu cuma dikasih bekatul ini sama air itu buat nyompor tapi kalau kebanyakan bekatul itu bisa mentret gitu kambingnya tuh jadi bagi teman-teman yang masih bingung terus masih bertanya-tanya makanan tambahan yang cocok diberikan untuk kambing rekomendasi saya pakai 3 pakan ini tuh ini kasut gedelai terus menir gedelai terus ditambahi bekatul untuk ukurannya sendiri teman-teman bisa menggunakan ukuran yang diperbanyak adalah pemberian kasutnya setelah itu takaran kedua dikasih menir menir gedelai katakanlah setengah dari kasutnya seperti contoh untuk pemberian kasut gedelai 1 kilo menir gedelai setengah kilo sedangkan untuk katul halusnya ini cuma seperempat ataupun bisa kurang karena ini cuma buat campuran biar berisi nanti ya jadi makanannya itu jadi kayak kental gitu pokoknya kalau nanti sudah jadi sudah kita proses semuanya kasut terus menir gedelai terus apa bekatul itu itu jadi mengembang apalagi kalau teman-teman bisa meroses pagi hari setelah itu diberikan sore hari itu 1 kilo pun sudah bisa buat 3 kamping atau 2 kamping belum nantinya teman-teman apa memberikan makan hijauan ya teman-teman ada juga 1 kilo itu buat 4 kamping juga bisa kan ini mengembang belum nanti ditambahkan air juga jadi 1 kilo kasut dan pahat-pahat ini bisa jadi beberapa kilo setelah kita tambahkan air tersebut gitu ada juga yang berkomentar masih kemahalan memang kalau kita kasih pakan kering memang kemahalan tapi kan ini kita berikan ke kambing dengan spesifikasi pakan basah jadi bisa apa ya memotong anggaran untuk pakan khususnya untuk pakan tambahan kebanyakan teman-teman peternak yang boleh disini ini juga bisa digunakan untuk efektivitas waktu untuk pakan teman-teman jadi memang banyak juga setiap kali peternak beli kasut pasti yang sama masal di itu ditanyai kok pakai kasut kenapa pak terus kebanyakan orang-orang pasti bilang untuk mempersingkat waktu ataupun untuk efektivitas waktu jadi pemberian kasut ini bisa mengurangi konsumsi pakan hijauan jadi untuk teman-teman yang sibuk ataupun yang ada pekerjaan lain bisa memanajemen waktu untuk melihara kambing itu dengan pakan tambahan seperti ini gitu oke teman-teman untuk video vlog pagi hari ini cukup sekian saja tetap semangat semangat untuk mencari tahu berbagai ilmu tentang peternakan jangan cuma satu sumber saja teman-teman bisa mencari sumber yang lainnya yang terpenting metode tersebut aman untuk digunakan dan memang efektif oke sekian sekian video vlog hari ini jangan lupa tekan tombol subscribe jika teman-teman suka dan tekan tombol like terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ternak Indonesia sukses